Kemalangan, penderitaan, atau kesulitan mungkin bagi banyak orang selalu diidentikan dengan mereka yang memilih untuk menjauh dari Tuhan. Segala kemalangan dianggap sebagai hukuman dari Tuhan sehingga menjadi sulit untuk diterima bahwa Allah begitu tega membiarkan umat kesayangannya yang siang malam berdoa kepadanya mengalami kesulitan dan penderitaan. Tapi tidak demikian dengan apa yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi dari Kitab Kebijaksanaan yang memperlihatkan bagaimana orang benar, orang yang baik, justru menjadi sasaran kebencian dari banyak orang di sekitarnya. Dan memang tidak selamanya kebaikan yang kita buat dapat diterima dengan baik oleh sebagian orang. Akan selalu ada alasan untuk menolak dan bahkan membenci kita dengan berbagai motif yang jahat. Pikiran dan tindakan mereka yang jahat ini terwakili dalam Kitab Kebijaksanaan tadi yang menulis, Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Dan pada ayat yang lain kita mendengar alasan lain yang berbunyi, Sebab hidupnya sungguh berlainan dengan kehidupan orang lain dan lain dari yang lainlah langkah lakunya. Sikap dan niat jahat inilah yang diarahkan juga kepada Yesus ketika dalam Injil Yohanes tadi, Kita mendengar desas-desus dari berbagai orang Yerusalem yang meragukan dan menolak kehadiran Yesus. Dan kebencian ini terungkap dalam akhir perikop tadi ketika mereka ingin menangkap Yesus. Perbuatan ajaib dan tindakan kasih yang Yesus buat di tengah-tengah mereka Ternyata tidak selamanya diterima dengan baik oleh banyak orang Dan bahkan mendekatkannya pada ancaman penderitaan dan kematian. Inilah konsekuensi dari setiap pilihan tindakan kita Yang tidak selamanya sepi dari anggapan dan perasangka buruk dari siapapun. Seperti Yesus, kita pun tidak akan lepas dari penderitaan dan kesulitan Ketika kita berusaha untuk menjadi pribadi baik Yang memperjuangkan kebenaran dan kasih. Seperti Yesus, kita pun diajak untuk berani masuk dalam peristiwa salib Jika memang ini satu-satunya cara untuk menghadirkan kasih Tuhan yang menyelamatkan. Relasi kita yang baik dengan Tuhan bukan jaminan untuk lepas dari kesulitan. Sebaliknya, kita mau peluk salib ini Agar seperti Yesus, kita boleh merayakan kemenangan salib Dan menikmati keselamatannya.